Kuasa hukum sebut korban pelecehan oleh IM alumnus UI capai 30 orang. Kuasa hukum para penyintas dugaan pelecehan seksual oleh IM alumnus UI, Maila Nurul Fajriyah. Menyebut hingga saat ini ada 30 orang yang melapor kepadanya sebagai korban. Mereka mengaku menjadi korban alumnus UI berinisial IM. Kami menerima pengaduan awal dari penyihintas sejak tanggal 17 April 2020. Hingga saat ini ada 30 orang yang mengaku sebagai korban IM, kata Maila, Senin, tanggal 4 Mei 2020. Maila menyampaikan bahwa modus dan pola yang dilakukan oleh IM dalam melakukan dugaan kekerasan seksual bermacam-macam. Di antaranya yakni menghubungi penyihintas via DM Instagram. Membalas beberapa Instagram story dengan nada candaan lalu menanyakan terkait urusan perkuliahan. Dari beberapa penyihintas juga ada yang sampai berbalas pesan Fiawa. Tapi saat itu yang diobrolkan hanyalah seputar perkuliahan. Tetapi IM kemudian melanjutkan obrolan dan mengiringnya ke beberapa pertanyaan dengan nada sensual. Bebernya, Maila melanjutkan. IM juga menghubungi korban via telepon dan beberapa dengan panggilan video. Bahkan beberapa kali memaksa korban untuk mengangkatnya, tanpa basi-basi. Saat video atau telepon diangkat oleh penyihintas, IM langsung melakukan tindakan tak senonoh. Jelasnya, modus lain. IM menjual buku Yield dan Toffel dengan beberapa mahasiswa dan menawarkan untuk memberikannya dengan metode case-on delivery COT. Tetapi saat COT, IM tidak membawa buku tersebut dan mengajak korban untuk mengambil buku kekosnya. Penyintas diminta untuk mengambil bukunya sendiri di dalam kamar dan tiba-tiba IM menutup kamar tersebut kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap penyintas. Ungkapnya, Meila mengungkapkan, korban mayoritas adalah junior IM di satu kampus, satu komunitas ataupun beberapa orang yang menjadi fans dari pelaku. Dari kronologis yang ada, kami menangkap ada rasa gembira saat awal diajak berkomunikasi dengan IM. Karena dia banyak memberikan pesan motivasi seperti bagaimana mendapatkan beasiswa dan bisa sering mengikuti konferensi di luar negeri, Kata Meila yang merupakan kuasa hukum dari LBH Yogyakarta. Untuk konteks pendampingan dalam ranah hukum, pihaknya telah mengkaji beberapa kemungkinan pasal yang dapat digunakan dalam pengajuan pelaporan kekepolisian. Namun, saat ini setiap kemungkinan pelaporan yang ada akan dikembalikan kepada korban. Perlu diketahui bahwa LBH Yogyakarta bukanlah satu-satunya lembaga yang menerima pengaduan atas kasus kekerasan seksual dengan pelaku IM. Jadi, kemungkinan jumlah penyintas dari kasus ini bisa saja lebih banyak dari data yang kami sajikan. Ungkapnya, Sementara itu, Ketua Tim Pendampingan Psikologis dan Bantuan Hukum UI Syarif Nur Hidayat memengatakan pihak kampus telah mengambil tindakan tegas. Saat ini UI I mempertimbangkan mencabut gelar mahasiswa berprestasi yang diberikan kepada IM. UI I akan mencabut gelar mahasiswa berprestasi yang diberikan kepada IM pada 2015. Setelah mempelajari keterangan yang diberikan oleh korban atau penyintas kata Syarif, Syarif pun menegaskan UI mendukung penuh segala proses hukum demi menegakkan keadilan. Untuk itu kepada semua pihak dituntut untuk bersikap jujur dan menjauhkan diri dari perbuatan fitnah yang justru dapat menjauhkan dari kebenaran. Tutupnya 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 Tutupnya